Kitabul Adab, Kajian Fathul Bari, Kitab Syarah Suhaib Bukhari, Kitabul Adab ke-14, Pak Masih tentang sekitar silaturahmi, yang kemarin makna silaturahmi dan apanya ya di bab ke-12 itu kemarin itu semacam keutamaan, dimudahkan, dilapangkan, diluaskan rezeki karena silaturahmi dan dipanjangkan umurnya karena silaturahmi. bab ke-13 sebetulnya hadis yang menerangkan secara jelas makna silaturahmi yang bab ke-13nya yaitu Ar-Rahim itu bagian langsung dari Ar-Rahman, Ar-Rahman itu Allah arti Ar-Rahman itu pencipta, karena rahmat itu ciptaan Allahnya, pencipta dan pemilik rahmat. sekilasnya, jadi silaturahmi itu kan maknanya menjadi tersambung dengan Allah sebagai pencipta dan pemilik rahmat yang tentunya rahmat yang Allah ciptakan itu untuk diberikan, untuk dilimpahkan gitu ya kepada seluruh makhluknya tapi kan baru satunya yang Allah gunakan, yang 99 akan Allah berikan hanya bagi penghuni surga artinya yang tersambung dengan Allah pasti akan mendapatkan rahmatnya nah bagaimana tersambungnya, silaturahmi bagaimana tersambungnya seseorang dengan rahmi rahmi itu adalah cabang atau bagian langsung dari Ar-Rahman dari Allah nah bab ke-14 itu seperti itu masalahnya babun tubal lurrohimah bibilaliha ini terjemah bebasnya gitu ya kalau terjemah bebasnya jadi tersambungnya seseorang dengan arahmi itu harus harus dengan ikhtiar dan usaha dirinya jadi bab itu ya Allah akan menyambungkan Allah yang menyambungkan itu ya Allah akan menyambungkan seseorang dengan arahmi kalau ada ikhtiar dengan ikhtiar dengan ikhtiar orang tersebut nah karena kan di apa bab ke-13 di bab ke-13 itu kan Allah berbicara kepada Ar-Rahmi man wasolaki wasoltuhu siapa yang menyambung bersambung dengan kamu kepada arahmi siapa yang tersambung dengan kamu maka aku akan menyambungkannya barang siapa yang terputus dengan kamu maka aku akan memutuskannya nah kata-kata tersebut juga sudah menunjukkan artinya harus ada usaha ada ikhtiar dari manusia gitu ya supaya dirinya tersambung dengan arahmi yang tersambung maka oleh Allah akan tetap begitu ya Allah akan oleh Allah akan tetap disambungkan barang siapa yang terputus dari arahmi ya oleh Allah juga akan dibiarkan terputus nah ini menunjukkan bahwa Allah itu selalu menunggu menunggu apa yang dilakukan oleh manusia kalau di surat al- al-layl kalau di surat al-layl yang ini Allah ini Allah menunggu aksi artinya ya Allah menunggu aksi dari manusia dalam segala hal yaitu yang misalnya ayat ini diantaranya kan ini aksi dari manusianya itu reaksi dari Allah itu reaksi dari Allah nya barang siapa yang memberi dan bertakwa kepada Allah serta membenarkan meyakini wasoda meyakini adanya balasan yang baik di akhirat berupa surga nah ini reaksi dari Allah nya nah kemudian yang sebaliknya yang buruk juga sama ini aksi dari manusianya barang siapa yang bakhil wasta gena dan takabur tidak butuh kepada Allah merasa cukup segala-galanya tanpa Allah wakadzaba bila husna dan mendustakan adanya balasan yang baik di akhirat berupa surga fasanu yassiruhu lil usro maka kami memudahkan kami memudahkannya menuju neraka ini gambarannya selalu Allah itu menunggu aksi dari manusia karena Allah itu kan yang membalas kemudian juga ayat ini misalnya wa'alaisalil insani illa mas'a' dan tidak ada yang didapatkan oleh siapapun kecuali dari usaha dari ikhtiarnya sendiri manusia yang berikhtiar manusia berusaha manusia yang beramal Allah yang memberi balasan kalau tidak ada amalnya tidak ada balasan kurang lebih sama dalam segala hal demikian termasuk hal silaturahmi pun Allah akan menyambungkan seseorang dengan arrahmi apabila ada ikhtiar dari orang tersebut itulah judulnya Allah akan menyambungkan seseorang dengan arrahmi apabila ada ikhtiar dari orang tersebut nah di bab ke-13 sebetulnya kan dengan redaksi hadisnya sudah menunjukkan demikian ini kita ulangnya di hadis di bab ke-13 sesungguhnya Allah menciptakan seluruh makhluknya hingga ketika ia selesai menciptakan seluruh makhluknya arrahmi berkata ini arrahmi yang dalam kata silaturahmi itu ya arrahmi itu berkata haza makomul a'idzibika minal kotiat fakola na'am amatur amatur doina an asila man wasolaki waakto aman kotakak nah ini sudah menunjukkan aksi reaksi yang di bagian ininya nih apa kamu tidak ridho ini Allah berkata kepada arrahmi apakah kamu tidak ridho kalau aku menyambungkan orang yang tersambung dengan kamu waakto waakto aman kotakak dan aku akan memutuskan orang yang terputus dengan kamu artinya manusianya yang menyambungkan atau memutuskan nanti oleh Allah akan diputuskan atau disambungkan hadis itu sudah sudah jelas menunjukkan demikian karena pada dasarnya kan Allah itu membalas manusia yang beramal Allah yang memberi balasan kemudian satu lagi dengan makna yang seperti ini anak indah zonni amdi aku ini tergantung kepada sangka hambaku Allah itu tergantung kepada sangka dari hambanya apabila hambanya bersangka baik kepada Allah maka Allah akan memperlakukannya jauh lebih baik dari sangkaannya apabila hambaku bersangka buruk maka Allah akan memperlakukannya jauh lebih buruk dari sangkaannya dan banyaklah hal-hal yang demikian intinya manusia aksinya dari manusia barulah reaksinya dari Allah banyaknya hal-hal yang menunjukkan demikian termasuk ini juga sama karena di bab ke-13 dengan hadis yang tadi bahwa ada manusia yang menyambungkan diri artinya ada manusia yang menyambungkan diri kepada ar-rahmi itu lah silaturahmi ada manusia yang tidak menyambungkan dirinya dengan ar-rahmi orang yang menyambungkan dirinya dengan ar-rahmi nanti oleh Allah akan direaksi dari Allah akan tetap disambungkan gitu oleh Allah dengan ar-rahmi apabila ada kalau orang yang tidak menyambungkan diri dengan ar-rahmi terputus dengan ar-rahmi maka Allah akan membiarkannya terputus padahal wajib artinya disini wajib seseorang itu silaturahmi kan wajib hukumnya silaturahmi itu wajib karena di bab keberapa karena ini beberapa bab kan tentang silaturahminya itu masih ada kaitan masing-masing babnya masih ada kaitan di bab ke-11 ismul babu ismil koti bab dosa orang yang tidak tersambung dengan ar-rahmi dosa orang yang tidak menyambungkan dirinya dengan ar-rahmi seperti yang hadis yang di bab ke-13 kan ada yang tersambung ada yang terputus dengan ar-rahmi maknanya kan yang silaturahmi itu yang tersambung dengan ar-rahmi itu adalah orang yang Allah sudah memberikan Allah sudah memberikan tali untuk supaya tersambung itu seseorang dengan Allah itu supaya tersambung Allah menurunkan seutas tali kemarin kan demikiannya gambarannya hadisnya di di wayat tobroni kemarin sesungguhnya Al-Quran itu satu ujungnya ini kalau diibaratkan seutas tali Rasulullah mengibaratkan Al-Quran itu seutas tali Al-Quran itu satu ujungnya di tangan Allah ujung lainnya di tangan kalian artinya Allah sodorkan gitu kepada kalian ternyata ini gitu alat untuk menyambungkan diri dengan Allah itu adalah Allah sudah menurunkan Al-Quran diibaratkan Allah itu menyodorkan seutas tali dan Rasulullah memerintahkan fatamassakubihim berpeganglah kepada tali tersebut nyambung berarti dengan Allah yang tidak berpegang kepada tali tersebut tidak tersambung tersambungnya dengan apa di hadis ini Allah menggambarkan tersambungnya dengan arahmi arahmi itu apa arahmi itu bagian langsung dari Allah kalau pohon itu ibarat cabang arahmi itu cabang kalau Allah pohon utamanya arahmi itu cabangnya tapi kan ini bagian langsung nempel ke Allah bahasanya memang demikian silatu rahmi tidak tersambung dengan Allah secara langsung bahasanya tapi maknanya sebetulnya kan berarti kan tersambung langsung dengan dengan Allah karena arahmi itu adalah cabang bagian langsung dari Allah kalau apa namanya kalau anggaplah arahmi ini tangan ini badannya ini tangannya kalau ibarat pohon itu batang pokonya dan cabangnya ini badannya ini tangannya nah arahmi itu ada di tangan Allah arahmi itu bukan ada di tangan Allah arahmi itu tangan Allah itulah anggapnya yang memegang tali berupa Al-Quran Allah menyodorkan tali tersebut Rasulullah memerintahkan fatah masakubihi berpegang teguhlah kepada tali tersebut nah itulah itulah orang yang menyambung itulah orang yang tersambung dengan arahmi itulah arti silaturahmi karena kalau menyambungkan bahasa Arabnya bukan silaturahmi tapi tausilurahmi atau isolurahmi kalau menyambungkan menggunakan wajan afala atau faala isolurahmi atau tausilurahmi tawassul juga sama dari silah kalau tawassul artinya menjadikan sesuatu sebagai alat untuk menyambung itu tawassul sama kata dasarnya dari wasola yasilu silatan silaturahmi saya bahasa Arab kalau tawassul artinya menjadikan sesuatu sebagai alat untuk menyambungkan tawassul artinya ini akar katanya wasola silah artinya silaturahmi tersambung kalau tausilurahmi atau isolurahmi menyambungkan kalau tawassul artinya menjadikan sesuatu sebagai alat untuk menyambungkan kalau silahnya berarti terhubung tersambung nah bab yang ini bab ke-14 Allah akan menyambungkan Allah akan menyambungkan orang yang terhubung orang yang tersambung itu dengan arahmi artinya oleh Allah akan tetap di hubungkan akan tetap dijaga Allah akan tetap memelihara menjaganya sehingga tetap tersambung dengan arahmi dan orang yang tidak tersambung itu tidak terputus tidak tersambung dengan arahmi oleh Allah pun akan dibiarkan orang itu tidak tersambung dengan arahmi nah disini berarti harus ada usaha ikhtiar dari manusia supaya tersambung harus ada ikhtiar dari manusia supaya tersambung sementara hal itu hukumnya wajib karena di bab ke-11 Imam Bukhari sudah menyebutkan dosa orang yang terputus dengan arahmi yang bab ke-11 itu babnya babu Ismilkoti bahkan dengan redaksi hadis layad khulul janata kotiun tidak akan masuk surga orang yang terputus yaitu yang terputus dengan arahmi yang seperti apa yang terputus dengan arahmi yaitu orang yang tidak berpegang kepada tali yang menyambungkan antara Allah dengan hambanya itu adalah Al-Quran orang yang tidak tersambung dengan arahmi itu adalah orang yang tidak berpegang tengguh kepada Al-Quran padahal Allah sudah menyodorkan kepada manusia supaya manusia itu tersambung dengan Allah tidak akan masuk surga orang yang terputus orang yang terputus yaitu yang terputus dengan arahmi ya pasti kan sebetulnya kalau orang yang tidak berpegang teguh kepada Al-Quran dirinya tidak terhubung tidak terkoneksi itu tidak tersambung dengan Allah mau masuk surga bagaimana untuk hal seperti itu supaya seseorang terhubung tersambung dengan Allah harus ada ikhtiar dari manusia ikhtiarnya adalah seperti yang Rasulullah perintahkan di hadis atau beronim berpegang teguh kepada Al-Quran karena Al-Quran itulah alat yang Allah adakan supaya manusia itu tersambung dengan Allah makanya Rasulullah menggambarkan seperti di riwayat hadis atau broni kemudian ayat Al-Quran pun menggambarkan Al-Quran itu ibarat seutas tali di surat Ali Imran ayat 103 wa'tasimu bihablillah berpegang teguh kepada tali Allah supaya manusia itu tersambung dengan Ar-Rahmi Ar-Rahmi itu apa Allah Ar-Rahmi Ar-Rahmi itu bagian dari Rohman arti Rohman itu kan pencipta dan pemilik Rahmat disini ke bab 14 yang judulnya yaitu Allah akan menyambungkan Ar-Rahmi Allah akan menyambungkan seseorang itulah dengan Ar-Rahmi kalau ada ikhtiar dari manusianya ikhtiarnya adalah menyambungkan diri kepada Ar-Rahmi dan alatnya yang tadi yaitu Al-Quran Rasulullah sudah memerintahkan di hadis atau yang kemerintah sudahnya hadisnya disampaikan Al-Quran itu satu ujungnya di tangan Allah ujung lainnya di tangan kalian berpegang teguhlah kepada Al-Quran kalian tidak akan tersesat dan celaka sampai kapanpun nah hadisnya sekarang bab 14 nah ini hadis agak bukan bermasalah sih tapi sangat dalam itu Imam Bukhuri dalam hal periwayatannya dalam hal periwayatannya tapi kalau soal hadisnya semua hadis Rewet Bukhuri itu pasti Sohi dan ini tidak akan jadi pembahasan lah soal soal periwayatannya aja yang hadis ini itu tidak akan jadi pembahasan nanti isi hadisnya dan kaitan dengan judulnya nah hadisnya nah disini mulai soal periwayatan hadisnya sih ya amr 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 ibn al-as dengan dengan jelas goero sirin tidak samar lah itunya tidak samar artinya aku benar-benar jelas mendengar Rasulullah bersabda nah sabdanya ada sabdar Rasulullah salamnya inna ala abi bayadun masalah periwayatan sesungguhnya keluarga abu bleng di kitabnya abu siapa disini sesungguhnya keluarga abu siapa abu hulan layasu biauliai mereka itu bukan mereka itu bukan penolong-penolongku entah keluarga abu siapa tidak ditemukan keluarga abu hulan abu titik-titik mereka itu bukan layasu biauliai mereka itu bukan penolong-penolongku inna ma waliyiyallahu wasolihul mu'minin hanyalah penolongku itu adalah Allah dan orang-orang beriman yang soleh nah Rasulullah menyebutnya tadi keluarga abu siapa mereka bukan penolongku penolongku itu adalah Allah dan orang-orang beriman yang soleh kemudian ada tambahan walakin lahum rohimun abu luhab bila liha akan tetapi dengan keluarga abu pulan itu itu nya aku memiliki aku memiliki artinya akan disini maksudnya aku akan tetap silaturahmi dengan keluarga abu pulan tadi itu nya aku akan tetap silaturahmi nah disini itu ya kewarni juga sudah disampaikan kalau silaturahmi dengan makna yang tadinya karena kata silah bukan menyambungkan tapi tersambung terhubung silaturahmi itu artinya terhubung dengan arahmi arahmi itu adalah Allah kalau kemudian bagaimana maksudnya kalau silaturahmi dengan sesama sesama manusia kalau dengan sesama manusia ini di awal sudah hanya sudah pernah saya sampaikan di dalam kitab buladab itu kan awal awalnya awalnya bab nomor satunya kan bab bulbiri wasilah bab albiru dan asilah bab bulbiri wasilah kalau disini di awal itu ya dan juga di bab ke 10 bab ke 9 kemarin kemarin itu silaturahmi mengajak 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 mengajari mencontohkan supaya orang lain itu juga tersambung dengan Allah nah Rasul wassalam di dalam hadis ini keluarga Abu Fulan itu mereka bukan penolongku penolongku adalah Allah dan orang-orang kaum mu'minin yang soleh ini redaksi Rasulullah seperti itu ya kata Amr bin As tadi aku mendengar dengan jelas Rasulullah bersabda bahwa sesungguhnya keluarga Abu Fulan itu mereka bukan penolongku penolongku itu hanyalah Allah dan kaum mu'minin yang soleh nah ini ada tambahan akan tetapi lahum akan tetapi bagi mereka ada rahim ada rahim ada rahmi yang aku akan menyambungkannya dengan mereka aku akan menyambungkan mereka dengannya berbalikin ada rahmi yang aku akan menyambungkan mereka dengannya dengan rahmi artinya Rasulullah itu menyebut mereka itu bukan pelindungku tapi aku akan menyambungkan mereka kepada rahmi mereka bukan penolongku di dalam kitab Atul Bari ini ada penjelasan bahwa yang disebut oleh Rasul itu ternyata masih orang-orang dekatnya masih keluarganya masih karib kerabatnya terutama masih anggota keluarganya tapi Rasul menyebut mereka itu bukan penolongku penolongku adalah Allah dan orang-orang beriman yang soleh tapi aku akan tapi aku akan itu mereka bukan penolongku tapi aku akan menyambungkan bahasanya senat menyambungkan silaturahmi aku akan menyambungkan mereka kepada rahmi di dalam beberapa ini karena kan di beberapa bab ini kan tentang silaturahmi gitu ya di bab ke sembilan ya di bab ke sembilan babu silatil akhil musyrik bab bukan silaturahmi disini babu silatil akhi bab itunya tersambung dengan maksudnya masih berhubungan masih berhubungan dengan saudaranya yang musyrik kemudian pada bab sebelumnya juga babu silatil walidil musyrik bab masih tersambung masih berhubungan dengan orang tua yang musyrik nyebabnya itu masih sekitar itu ya nah rasulullah wassalam itu di hadis ini memang disini tidak tidak ada kejelasan tidak ada kejelasan tidak ada kejelasan itu tentang yang disebut oleh rasulullah keluarga abu hulan itu yang mana abu hulan itu yang mana keluarga abu siapa gitu disini tapi di ujung hadis ini rasulullah wassalam aku akan menyambungkan mereka kepada arahmi nah di penjelasan disini ya penjelasan ibnu hajaran las kolani bahwa yang dimaksud keluarga abu hulan itu masih keluarganya keluarganya yang tidak masuk islam karena keluarga rasul wassalam itu keluarga bukan keluarga adik kakak karena rasulullah kan gak punya adik gak punya kakak rasulullah keluarga dari bapaknya keluarga dari bapaknya ada hamzah ada al-abbas ada ja'far kemudian nah ini mereka yang masuk islam kemudian abu laham kemudian abu talib ini kan tidak masuk islam terbagi keluarga besar rasulullah itu kan terbagi menjadi ada yang masuk islam ada yang tidak masuk islam bahkan kalau abu lahab itu kan menjadi penentang dan musuh terbesar rasulullah kan abu lahab itu kan uaknya bukan orang lain nah rasulullah di hadis ini memang tidak ada kejelasannya sesungguhnya keluarga abu fulan itu mereka bukan penolongku penolongku adalah Allah dan kaum mu'minin yang soleh tapi aku nyandini walakin lahu merohimun abuluh bibilaliha tapi aku akan berusaha menyambungkan mereka dengan arahmi atau bahasa kitanya malah jadi tapi aku akan tetap silaturahmi dengan keluarga tersebut aku akan tetap silaturahmi dengan keluarga tersebut padahal Allah sudah menyebutkan mereka itu bukan penolongku penolongku adalah Allah dan orang-orang beriman yang soleh makna hadis ini diantaranya ini yang pertama sesungguhnya penolongku adalah siapapun orang yang soleh sesungguhnya penolongku makna solehan siapapun sangat mencakup sangat menyeluruh sesungguhnya penolongku itu adalah siapapun solehan man kana solehan siapapun itu orang yang soleh padahal nasabnya itu jauh dari aku sementara kalau Abu Lahab kan secara nasab dekat nasab itu ikatan darah ikatan keluarga dekatkan Abu Lahab kan uaknya Abu Talib uaknya tapi Rasulullah di hadis tadi menyebutkan keluarga Abu itu bukan duka Abu Lahab duka Abu nah niti-niti yang Rasulullah menyebut mereka bukan penolongku penolongku adalah nah ini maknanya hadisnya bahwa penolongku adalah siapapun orang yang soleh meskipun nasabnya jauh nanti saya tambahkannya ada ayat-ayat Al-Quran wali Allah itu yang seperti apa sebetulnya wali beliau wali Rasulullah dan sebaliknya dan sebaliknya bukanlah penolongku bukanlah wali sih disini bahasanya penolong bukanlah penolongku orang yang tidak soleh meskipun nasabnya dekat dekat wali ku adalah siapapun orang yang soleh meskipun nasabnya jauh dari ku artinya gak ada hubungan kekerabatan gak ada hubungan ikatan darah gak hubungan hubungan saudara ini maknanya hadisnya jadi demikian penolongku adalah siapapun orang yang soleh meskipun tidak ada kaitan darah meskipun tidak ada kaitan nasab denganku dan bukan penolongku orang yang tidak soleh meskipun dia itu secara kekerabatan secara ikatan nasab dekat nah kemudian satu lagi maknanya terputusnya tadi wali wilayah kata kerjaan kata bendaan sesungguhnya ke kewilayahan ini wilayah bisa wilayah bahasa orang wilayah bahasa orang itu kelurahan satu wilayah bisa jadi gitu sesungguhnya ke apa artinya di dalam agama ini di dalam agama islam itu terputusnya hubungan terputusnya tolong menolong dalam urusan agama terputusnya hubungan terputusnya tolong menolong dalam urusan agama ini antara orang islam dan orang kafir meskipun secara meskipun gitu ya orang-orang terdekat meskipun secara nasab itu ada kekerabatan tapi kalau sudah beda agama sudah gak ada urusan agama berarti sudah tidak ada kaitan tidak boleh ada kaitan urusan agama tidak boleh ada kaitan tapi kalau seperti yang Rasulullah dikatakan di hadis ini mereka bukan penolongku tapi aku akan tetap sebutannya lah gitu nya aku akan tetap silaturahmi dengan mereka artinya Rasulullah akan tetap berusaha gitu supaya mereka itu tersambung dengan dengan arahmi tetan menunjukkan ikhtiar ini kan Allah akan menyambungkan seseorang dengan arahmi kalau dari manusianya sendiri ada usaha ada ikhtiar nah yang menunjukkan ke arah sana adalah yaitu yang di ujung hadisnya akan tetap mereka bukan penolongku tapi aku akan tetap berusaha supaya mereka tersambung dengan dengan arahmi kalau dalam urusan agama ya itu sudah apa namanya ya sudah Allah putuskan secara tegas di ujung surat Al-Kafirun lakum dinukum untuk kamu agama kamu lakum dinukum wa waliyadid dan untuk agama aku ini maksudnya tidak boleh ada hubungan tidak boleh ada apalagi percampuran kolaborasi antara agama Islam dengan yang lain itu tidak boleh urusan agama Allah tegas di sebelumnya tapi kalau soal dia itu masih anggota keluarga ya silahkan kalau masih berhubungan selama itu hubungannya hubungan kekerabatan kekeluargaan tapi kalau sudah terkait dengan urusan agama benar-benar harus terpisah bahkan ini kan di awalnya di awal kalau masih ingat nih di surat lukman itu kan Allah dan kami wajibkan manusia itu berbakti kepada kedua orang tuanya dan lanjutannya wahin jahadaka ala antus syrikabi jika mereka jika orang tua kamu mengajak berbuat syrik malai salah kabihi ilmun apa yang kamu tidak mempunyai ilmu falat tuti huma nah ini urusan agama Allah tegas jangan ditaati kalau mereka mengajak musrik mengajak durhaka jangan ditaati wasohib huma tapi perlakukanlah bergaulah dengan mereka dengan kedua orang tua wasohib huma di dunia di dunia ini perlakukanlah mereka bergaulah dengan mereka di dunia ini dengan baik bahkan yang terbaik kan kalau kepada orang tua wasohib huma di dunia ma'rufah urusan agama tadi falat tuti huma jangan ditaati tapi kalau hubungan antara anak dengan orang tua tetap saja Allah memerintahkan birul waliden meskipun orang tuanya kafir perlakuanlah mereka dengan perlakuan terbaik tapi kalau sudah urusan agama masalahnya masalah agama falat tuti huma tidak boleh diikuti tidak boleh ditaati ini maknanya jadi tidak ada itu apa penolong apa iya itu penolong penolong apa namanya apa iya bisa menjadi penolong nabi padahal kafir mustahil berarti apa iya bisa menjadi penolong nabi padahal kafir mustahil karena kan di hadis ini menyebut penolong penolong adalah Allah dan orang-orang beriman yang yang soleh nah itulah penolong tapi aku masih akan terus gitu kan berusaha supaya mereka silaturahmi supaya mereka tersambung dengan arahmi namanya usaha berarti lah nabi akan tetap berusaha nabab ini diambil kesimpulan oleh Ibnu Hajar Rasqolani secara umumnya dengan judul seperti ini Imam Bukhari membuat judul Allah akan menyambungkan seseorang dengan arahmi kalau ada usaha dari manusianya sendiri Allah akan seperti yang tadi berarti memang pada umumnya Allah itu kan menunggu aksi dari manusia baru Allah bereaksi itulahnya kalau dengan dalam bahasa ada aksi ada ada reaksi Allah tidak akan menyiksa seseorang tanpa melakukan apa-apa Allah tidak akan memberi pahala kepada seseorang kalau seseorang tidak melakukan tidak melakukan apa-apa di beberapa ayat yang tadinya juga menunjukkan mana demikian tidak ada yang didapatkan oleh seseorang kecuali dari amalnya sendiri yang didapatkannya apa tidak ada yang didapatkan oleh siapapun tidak ada yang didapatkan oleh seseorang oleh manusia oleh siapapun ilama sa'a kecuali dari usahanya sendiri artinya manusianya sa'a itu berusaha berikhtiar terus dari ikhtiar ini dapat apa balasannya dari Allah nah itulah reaksinya dari Allah nah ada pun yang disebut dengan penolong bukanlah penolongku kecuali penolongku semata-mata hanyalah Allah dan orang-orang beriman yang soleh ini diantara ayatnya yaitu surat Muhammad ayat 7 ya ayuhallah zina amanu intan surulloha yansurukum tak iya wali yang menolong Allah berfirman disini ya ayuhallah zina amanu intan surulloha yansurukum wahai orang-orang yang beriman jika kalian menolong Allah pasti Allah menolong kalian dan Allah pasti meneguhkan menguatkan mengokohkan kedudukanmu yang disebut menolong Allah itu yang bagaimana emang Allah berpertolongan ya wahai orang-orang yang beriman jika kalian menolong Allah maka Allah akan menolong kalian dan menolong Allah itu caranya bagaimana jika kalian menolong Allah pasti Allah menolong kamu dan menolong Allah bagaimana caranya menolong Allah itu seperti yang di dalam surat asof ayat terakhir surat asof ayat ke-14 ayat terakhir wahai orang-orang yang beriman jadilah kalian penolong penolong Allah eh bukan yang itu ya yuhalazina amanu kunu ansorong lo kama kolal hawari yu naman ansori ilan lo eh benar kan ayat itu seperti itunya surat asof ayat 14 nah dikerebutuh tidak apal itu ayat itu surat asof ayat 61 terakhir ayat ke-14 ya ayuhalazina amanu kunu ansor Allah benar itu ayat tadi wahai orang-orang yang beriman jadilah kalian penolong penolong Allah kama kola isab no mariam lil hawariyin seperti yang dikatakan oleh Nabi Isa kepada hawari hawari itu penolong penolong yang apa namanya yang taat yang menerima dan taat kepada Nabi Isa kalau untuk Rasulullah itu sebutannya sahabat sahabat sahabatnya definisi bukan sahabat bahasa Indonesia ribu pisah sahabat sahabat itu sahabat itu orang yang bertemu eh sejaman bertemu beriman beriman kepada Rasulullah dan meninggal dalam keadaan muslim ya seperti Abu Bakar itunya warbin khotab sahabat sebutannya kalau untuk Nabi Isa hawari hawarinya Rasulullah itu sahabat sahabatnya Nabi Isa itu sebutannya hawari ini ayatnya hawari itu yang itu wahai orang-orang yang beriman jadilah kalian penolong Allah kunu ansor Allah kama kola isabnu mariam lil hawari seperti Nabi Isa berkata kepada hawarinya kepada para sahabatnya man ansori ilallah siapa yang akan menjadi penolongku bagi Allah siapa yang akan menjadi penolongku bagi Allah yang disebut menolong Allah itu yang bagaimana ini contohnya yaitu al-hawari menolong Nabi Isa kalau sahabat menolong siapa kalau sahabat itu menolong membantu mendukung Rasulullah emang ada yang perlu dibantu dari Rasulullah kalau menolong langsung menolong Allah mustahil Allah tidak perlu pertolongan itu yang perlu pertolongan sama Nabi tapi hakikatnya menolong Nabi itu adalah menolong Allah seperti di ayat ini jadilah kalian penolong penolong Allah kunu ansor Allah jadilah kalian penolong penolong Allah seperti Nabi Isa berkata kepada sahabat sahabatnya Hawarinya siapa yang akan menjadi penolong Hawarinya mengatakan kami nahnu ansorullah kami penolong penolong Allah Nabi Isa mengatakan siapa yang akan menjadi penolong tapi Hawari mengatakan kamilah penolong Allah bukan penolong kamu Allah itu tidak perlu ditolong sebetulnya Allah tidak perlu ditolong tidak perlu dibantu yang perlu ditolong yang perlu dibantu itu adalah Nabi yang sedang melaksanakan tugas dari Allah Nabi yang perlu ditolong Nabi yang sedang melakukan tugas dari Allah apa tugasnya yaitu tablig dan dakwah menyebarkan dan mengajak manusia beragama Islam Nabi yang perlu ditolong nah Rasulullah tadi di hadis ini mengatakan keluarga Abu Hulan itu bukan penolongku penolongku itu hanyalah Allah dan orang-orang beriman yang soleh karena tugas kenabian ini misi sebenarnya sudah sering saya sampaikan misi Allah mengutus Nabi itu untuk apa apa sih maksudnya Allah mengutus Nabi Allah mengutus Nabi itu untuk memberikan ilmu Allah itu mau memberikan ilmu kepada manusia yang diberi tugas untuk menyampaikan dan mengajak orang kepada ilmu itu adalah Nabi ini Nabi yang perlu ditolong dan ternyata kan misi Allah ini tidak berhenti tidak berhenti setelah Rasulullah meninggal misi Allah itu kan memberikan ilmu kepada seluruh manusia dulu Nabi yang melakukannya setelah tidak ada ada pelanjutnya ada pelanjutnya yang meneruskan tugas tersebut yang Rasulullah menyebutkan al-ulama u-warosatul anbiya para ulama itu adalah pewaris Nabi ahli waris Nabi apanya sebagai ahli waris apa mewarisi tugasnya yaitu sama dengan yang dilakukan oleh Rasulullah yaitu tabli berdakwah menyebarkan ilmu dan mengajak orang masuk Islam mengajak orang kepada ilmu itu yang harus ditolong karena di hadis ini itu dari makna bahwa keluarga abu pulan itu bukan penolongku penolongku adalah orang-orang beriman yang soleh Rasulullah menyebut orang beriman yang soleh bukan hanya untuk sahabat karena misi dari Allah ini akan terus berlangsung meskipun Rasulullah sebagai awalnya sebagai awal itu sebagai sumber sebagai mata air lah itunya sebagai mata air munculnya ilmu dari Allah itu sudah tidak ada air kan harus terus mengalir ilmu ini harus terus menyebar sampai hari kiamat lah tugas pokoknya ada pada diri Nabi tapi para sahabat ini kan mendukung menolong membantu apa yang Nabi lakukan semuanya itu dengan tujuan yang sama supaya misi Allah ini terjadi misi Allah ini kalau berhasil tidak mungkin sebetulnya berhasil dalam arti semua manusia semuanya beriman semuanya beragama Islam Allah sendiri sudah menyebutkan kebanyakan manusia itu tidak beriman tapi tentu saja harus ada yang melakukan misi ini dulu Rasulullah dibantu oleh para sahabat nah Rasul Adam menyebutkan keluarga Abu Anu bukan penolongku penolongku itu adalah Allah dan orang-orang beriman yang soleh itu maknanya sampai disitunya tapi di ujung hadisnya tadi tapi aku akan tetap berusaha untuk supaya keluarga Abu Fulan itu tersambung nah dari kalimat itu Imam Bukhari menyimpulkan bahwa seseorang tersambung dengan Ar-Rahmi atau Allah akan menyambungkan seseorang dengan Ar-Rahmi kalau ada ikhtiar dari orangnya kembali ke bab-bab sebelumnya bagaimana supaya tersambung dengan Ar-Rahmi kan Allah sudah menyedorkan talinya alatnya itu adalah tali dimana Rasulullah memerintahkan untuk berpegang teguh kepada tali tersebut nyambung berarti antara dirinya dengan Allah dengan tali tersebut yaitu berupa Al-Quran ini soal makna itunya dulu makna yang awal tadi apa sih yang disebut karena Rasulullah menyebut mereka bukan penolongku penolongku adalah Allah dan orang-orang yang beriman menolong nabi kan berartinya mereka bukan penolongku penolongku adalah Allah dan orang yang beriman nabi yang memang harus dibantu seperti di ayat 14 kan nabi isa mengatakan siapa yang akan menjadi penolongku karena nabi ini mesti didukung dibantu ditolong ditujang lah itu ya karena seorang nabi itu sedang mengemban tugas yang sangat berat seorang nabi itu mengemban tugas yang sangat berat karena semua nabi ini karena semua nabi yang Allah utus itu ternyata mendapat penentangan dari kaumnya sedikit yang beriman sedikitnya setiap nabi yang berimannya sedikit ini contohnya zaman nabi zaman nabi Nuh berapa orang coba yang beriman yang naik perahu yang naik perahunya itu berapa orang satu kaum dari satu kaum itu hanya 40 orang nabi Musa dikejar kejar ini menunjukkan bahwa lemah sedikit yang mengejarnya tentu ini jumlahnya kuat dan banyak kan logikanya demikian tidak menyebut berapa eh bahkan kan ini ketika nabi Musa dan bani Israel yang dikejar oleh piraun ini berhasil menyeberangi laut merah dari Mesir menyeberang laut merah kan lautnya dibelah berhasil sampai itu ke Palestina nabi Musanya dilelep kan di laut setelah sampai di Madinah Allah memerintahkan Allah memerintahkan bani Israel Allah memerintahkan melalui nabi Musa pasti perintahnya Allah memerintahkan kepada bani Israel perangi kaum yang ada di Palestina supaya kamu punya tanah punya tempat sendiri Allah menjamin perangnya pasti menang Allah menjanjikan kemenangan dan selama berperangnya itu ditolong oleh Allah dibuatlah 12 kelompok oleh nabi Musa itu dibuatlah mereka ini 12 kelompok yang dipimpin oleh satu orang karom lah gitu ketua rombongan ada 12 rombongan 12 kelompok kemudian di untuk setiap rombongan ini ada pemimpinnya oleh nabi Musa diajak nih kepala ketua rombongannya ketua kelompoknya ayo kita intip seperti apa kaum di sana berangkatlah itu 12 orang ini bersama nabi Musa ternyata Allah pun sudah menyebut sebetulnya di sana ada kaum yang kuat itu dan barbar kaumnya kuat orang-orangnya kuat itu tinggi besar kalau saat itu kan berperang fisik benar-benar fisik gitu kan dan mereka ini barbar itu menjajah kesana kemari nah Allah perintahkan perangi mereka Allah berjanji dibantu itu perangnya dibantu dan pasti menang ketika 12 orang ini diajak oleh nabi Musa mengintip mereka mereka mengatakan mana mungkin kita bisa menang dengan orang-orang seperti ini mana mungkin kita menang berperang dengan orang-orang seperti mereka 10 orang 10 orang malah mengatakan betong daek ke kaum betong daek 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 2 orang yang yang sadar tetapnya mengikuti Nabi Musa mengingatkan kaumnya tapi kaumnya kan sudah terhasut semuanya kemudian Nabi Musa ayo kita laksanakan ini Allah memerintahkan untuk berperang perangan olangan itu ada ayatnya yang perangilah oleh kamu dan Tuhan kamu kalau sudah berhasil apa namanya kalau sudah berhasil beritahu kami baru nanti kami mau masuk ayo Nabi Musa ngona Israel malah mengatakan demikian perangilah oleh kamu dengan Tuhan kamu kalau sudah berhasil beritahu kami nanti kami masuk ke sana di ayo perang ayo perang menang akhirnya mereka benar-benar tidak mau berperang dan kemudian itu pelanggaran pertama Bani Israel di zaman Nabi Musa asalnya mataat waktu di intimidasi di apa namanya di intimidasi dikuasai oleh Fir'aun kan di Mesir asalnya mereka ini taat kepada Nabi Musa benar-benar taat sampai ikut kabur dengan Nabi Musa tapi setelah selamat kalau artanukna Bani Israel akhirnya Nabi Musa pun angkat tangan menghadapi mereka Nabi Musa mengatakan ya Allah pisahkan aku dengan mereka mual ras akhirnya oleh Allah kan dipisahkan Nabi Musa dengan mereka artinya kan menunjukkan waktu dikejar oleh Nabi mereka lemah berarti lemah sedikit di zaman Rasulullah waktu di Mekah bagaimana kan sedikit lemah penolongnya siapa penolongnya adalah Allah dan orang-orang yang beriman penolongnya adalah Allah dan orang-orang beriman yang soleh tapi misi dari Allah ini tidak berhenti karena Allah menurunkan ilmu untuk seluruh manusia bukan hanya untuk para sahabat bukan Allah menurunkan ilmu ini untuk seluruh manusia Rasulullah sudah selesai itu melaksanakan tugasnya hingga dia hingga beliau wafat sudah selesai tugasnya tapi misi dari Allah ini terus berlanjut dan memang ada pelanjutnya masalahnya sama harus ada berartinya yang melaksanakan misi dari Allah ini dan juga berarti harus ada yang menolong dan membantunya intinya menyebarkan ilmu karena misi Allah mengutus Nabi itu untuk menyampaikan ilmu yang disampaikan oleh Rasulullah kan ilmu syiar bahasa Arab namanya syiar atau bahasanya kan menegakkan Islam mensyiarkan Islam misi ini akan terus meskipun Rasulullah tidak ada tapi situasinya tetap akan sama ada orang yang memang melakukan misi tersebut dan harus ada yang orang sekelilingnya yang menolong penolong utamanya Allah pasti penolong utamanya adalah Allah yang punya misinya masalah Allah dibiarkan hanya di dalam ayat tadinya di dalam surat Muhammad kan barang siapa yang menolong Allah emang Allah perlu bantuan enggak sebetulnya yang perlu dibantu itu adalah orang orang yang melaksanakan menjalankan misi dari Allah yaitu menyebarkan ilmu itu kan yang disebut menolong Allah itu kan demikian yaitu menolong utusannya menolong Nabi kalau dulu para sahabat Hawari itu kan menolong Nabi Isa dalam melaksanakan tugasnya Allah mempunyai misi manusia harus berilmu karena ada ada satu hadis yang tadinya kebetulan ini hadis yang ini ibarat eh perumpamaan aku dengan umatku perumpamaan aku dengan umatku itu hubungan berannya hubungan aku dengan umatku itu seperti apa seperti ini diantaranya Rasulullah menggambarkan ada seseorang yang menyalakan api kemudian manusia nih ada seseorang yang menyalakan api kemudian manusia itu diibaratkan laron yang memburu dan menjatuhkan diri ke dalam api tersebut oleh Rasulullah dihalangi ya karena celaka kan kalau memburu api dan menjatuhkan diri ke dalam api pasti hangus pasti celaka oleh Rasulullah itu dihalangi manusia itu supaya tidak karena ini manusia itu digambarkan demikian ketika ada api yang menyala kemudian laron ini akan memburu dan menjatuhkan diri ke dalam api oleh Rasulullah dihalangi tapi kaliannya nerejal alah apa namanya nerejal tapi kaliannya memaksa sehingga banyak yang terlepas dari tangan Nabi artinya Nabi tidak bisa menghalangi semuanya Nabi tidak bisa menghalangi semua ini kan gambarannya hubungan antara Nabi dan umatnya maksudnya bahwa Nabi sudah berusaha untuk menyelamatkan manusia Nabi sudah berusaha untuk menyelamatkan manusia tapi manusianya sakit dihalangan terus Nabi kemampuannya terbatas tidak semuanya bisa diselamatkan oleh Nabi manusianya semua berarti kan semua manusia pada dasarnya menuju neraka oleh Nabi ini diselamatkan diselamatkannya yaitu dengan itu diilmukan oleh Rasul ilmunya ilmunya dari Allah Nabi yang melakukan tugasnya dan Nabi itu perlu penolong itu Nabi itu perlu penolong karena sejak dulu juga seperti itu masalahnya sama Nabi itu perlu penolong perlu yang membantu menunjang menolong melaksanakan misinya melaksanakan tugasnya karena Nabi sendirinya tentang ini di ujung pembahasannya Ibnu Hajar Lasqlani memuat hadis ini tapi yang pokoknya dulu yang pokoknya dulu bab ini kan tentang seseorang tidak akan tersambung dengan arah karena hakikatnya hakikatnya yang menyambungkan seseorang kepada arah itu adalah Allah tapi Allah akan menyambungkan seseorang dengan arahmi selama orang itu berusaha selama orangnya berusaha untuk tersambung dengan arahmi sebetulnya kan itu sudah ada di bab sebelumnya siapa yang tersambung dengan kamu aku akan tetap menyambungkannya siapa yang terputus dengan kamu maka aku akan biarkan orang itu terputus dengan arahmi itu kan makna man wasolaki wasoltuhu man kotok aki kotok tuhu di bab ke berapa 13 bab ke 13 itu kan bab man 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 wasolak wasolah barang siapa tersambung dengan arahmi maka Allah akan tetap menjaganya tetap tersambung nah bagaimana seseorang tersambung babnya sekarang harus ada usaha harus ada ikhtiar itu tadi ikhtiarnya sebetulnya yaitu berpegang tegullah kepada tali yang apa namanya Allah sodorkan lah itunya kepada manusia ya berpegang tegullah kepada tali Allah nah kemudian satu lagi nih yang ini catatan dari bab sekarang jadi kalau masalah pokoknya yang itunya Allah akan menyambungkan atau Allah akan tetap menjaga seseorang tersambung dengan arahmi selama dari orangnya sendiri itu ada kalau kita gambar dengan Al-Quran tadi berarti maknanya menjadi seperti ini Allah akan memberi tenaga Allah akan memberi keteguhan Allah akan memberi kekuatan lebih kepada seseorang yang dengan serius berpegang berpegang tidak pakai tenaga itu kan gambarannya kalau berpegang kan berarti perlu tenaga kan sementara apa manusia yang berpegang kepada Al-Quran itu pasti selamat belum tentu kan oleh setan ditarik gitu kan oleh setan kan terus ditarik terus diseret supaya lepas kan setan gitu kan mencelakakan manusia itu lepas dulu dari pegangannya mudah diseretnya nanti jadi maknanya yang berpegang teguh kepada tali dari Allah nanti oleh Allah akan diberi kekuatan asal serius manusianya asal manusianya serius berpegang kepada tali Allah nanti oleh Allah diberi kekuatan diberi keteguhan diberi ketetapan hati itu diberi tenaga lebih berpegangnya serius diseret oleh setan sebetulnya kalau mengandalkan tenaga sendiri gak akan ada yang kuat ketika diseret oleh setan pasti terbawa tenaga setan lebih besar tenaga setan itu sebetulnya lebih besar kalau manusia mengandalkan tenaganya sendiri gak akan ada yang kuat berpegang teguh itu kepada tali Allah diseret oleh setan pasti lepas pasti kalah tenaga setan lebih besar reaksi dari Allahnya kalau manusianya serius berpegang teguh kepada tali dari Allah Allah memberikan tenaga Allah memberi kekuatan Allah memberikan keteguhan hati kesabaran gitu untuk tetap berpegang teguh kepada Allah Al-Quran meskipun terus diseret oleh setan pasti selamat setelah Allah bereaksi setelah Allah memberi kekuatan memberi tenaga lebih ini setan terakhir dari kitab batul bari kalau kalau yang tadi keluarga Abu Fulan itu bukan penolonggu meskipun mereka itu secara nasab secara ikatan kekeluargaan masih ada kaitannya dengan Rasulullah Rasulullah Ibn Hajar Alaskolani memasukkan hadis ini Ibn Hajar Alaskolani memasukkan ini mudah-mudahan masih ada hadisnya ini terjemahnya saja ini hadis riwayat muslim ketika turun ayat berilah peringatan kepada kaum kerabatmu yang terdekat surat Ash-Syu'arro ayat 214 ketika turun ayat ini yang isinya perintah kepada Rasulullah berilah peringatan kepada kaum kerabatmu yang terdekat maka Rasulullah menyeru kaum Quresh hingga semua mereka hingga mereka semua berkumpul Rasulullah kemudian berbicara secara umum dan secara khusus nah beliau bersabda wahai bani kaab bin lu'ai selamatkanlah diri kalian dari neraka wahai bani murroh bin kaab selamatkanlah diri kalian dari neraka wahai bani abdusham selamatkanlah diri kalian dari neraka wahai bani abdumanaf nah ini yang paling dekat kekerabatannya Rasulullah itu bani abdumanaf yang ini wahai bani abdumanaf selamatkanlah diri kalian dari neraka wahai bani hashim selamatkanlah diri kalian dari neraka wahai bani abdul mutolim selamatkanlah diri kalian dari neraka wahai fatimah bahkan disebut wahai fatimah selamatkanlah diri kamu dari neraka Sesungguhnya aku tidak memiliki kekuatan sedikitpun Untuk menolak siksaan Allah kepada kamu Selain kalian adalah kerabatku Maka aku akan menyambung tali kerabat tersebut Rasulullah juga kata Supaya mereka itu tersambung dengan Dengan Ar-Rahmi Tapi kan Rasulullah disini diperintahkan untuk Makanya menyebut Bani Anu, Bani Anu, Bani Anu, Bani Anu Semuanya disebut bahkan Rasulullah menyebut secara khusus anaknya Wahai Fatimah Selamatkanlah diri kalian dari neraka Nah ini Rasulullah ini Nuta dita Mereka bukan penolongku Penolongku itu hanyalah Allah dan orang-orang beriman yang soleh Tapi aku akan tetap Yang di ujung hadisnya ya Tapi aku akan tetap Berusaha Supaya mereka itu Silaturahmi Supaya mereka Tersambung dengan Ar-Rahmi Di dalam hadis yang lain nih Ada kalimatnya yang barusan Ya Fatimah Ya Fatimah Ya Fatimah Ya Fatimah Ankizi Napsaki Wahai Fatimah Selamatkanlah diri kamu Minanar Fa'inilah amliku Lakum Minalahi syai'an Aku tidak bisa Menyelamatkan Aku tidak bisa menolak Sedikitpun Apa yang Dari Allah Hanya antara aku dan kalian itu Yaitu ada Kaitan Ada hubungan Kerabat Keluarga Dan aku akan tetap Berusaha untuk Menyambungkan Kalian Aku akan tetap Berusaha untuk Agar kalian Itu tersambung Dengan Ar-Rahmi Bahasa kitanya Jadi aku akan Menjaga supaya Kalian itu tetap Silaturahmi Ini jadi asa beda Gitu kan Silaturahmi Di nama Bahasa Indonesia Nama Silaturahmi Ya gitulah Ini asa jauhnya Mana nantinya Silaturahmi Itu biasa Ngumpul Ngeriung Pangih Itu silaturahmi Jauh nih Dengan makna Yang seperti ini Aku akan tetap Berusaha Supaya mereka Itu selamatkan Intinya ya Karena yang Tersambung Dengan Ar-Rahmi Yang tersambung Dengan Allah Pastilah Akan Mendapatkan Rahmatnya Karena Ar-Rahmi Itu bagian Dari Ar-Rahman Ar-Rahman Itu artinya Pemilik Rahmat Sehingga Tidak ada Salahnya Gitu ya Kalau kita Sebutannya Kalau kita Silaturahmi Dengan Seseorang Artinya Menyambungkan Orang itu Kepada A-Rahmi Supaya Orang itu Mendapatkan Rahmat Supaya Orang itu Mendapatkan Mendapatkan Rahmat Jadi Silaturahmi Tenawan Menuduhkan Ke surga Benar Tapi itu Sudah Kesimpulan Akhir Berarti Kalau Silaturahmi Dengan Seseorang Artinya Menunjukkan Mengarahkan Memimbing Apapun Sebutannya Supaya Orang itu Ke surga Surga itu Kan Rahmat Dimana Orang yang Mendapat Rahmat Itu Adalah Orang yang Tersambung Dengan Ar-Rahman Dimana Bagian dari Ar-Rahman itu Allah menyebut Ar-Rahmi Itu Siznatun Minar-Rahman Sekali lagi Kalau Kita misalnya Mengatakan Bersilaturahmi Dengan Seseorang Makna Yang sebenarnya Adalah Supaya Orang itu Tersambung Dengan Ar-Rahmi Kalau Tersambung Dengan Ar-Rahmi Berarti Tersambung Dengan Pemilik Rahmat Pasti Kebagian Rahmat Dan Rahmat Allah Terbesar Itu Adalah Surga Jadi Bolehnya Kita menyebutkan Ujungnya Kalau Kita Mengatakan Bersilaturahmi Dengan Seseorang Itu Menunjukkan Seseorang Kesurga Menyambungkan Seseorang Kesurga Menunjukkan Seseorang Kesurga Bolehnya Dengan Mengatakan Demikian Tapi kan Hal Itu Hanya Bisa Dilakukan Oleh Orang-orang Beriman Yang soleh Tano Tadi Penolong Adalah Orang-orang Beriman Yang Yang soleh Artinya Mana mungkin Mengarahkan Menunjukkan Orang lain Kesurga Sementara Dirinya Sendiri Tidak Demikian Masa Orang Yang Menuntun Kesurga Tidak Tahu Jalan Kesurga Masa Ini Kalau Silaturahmi Dengan Orang Lain Artinya Menunjukkan Menuntun Orang Lain Kesurga Orangnya Sendiri Tidak Nyambung Dengan Kesurga Mustahil Jadi Calo Angkot Kabatur Hayu Hayu Manen Nama Tumilu Orang Lain Kesurga Sementara Dirinya Sendiri Tidak Ikut Kesurga Manen Nyalo Andoy Nyalo Andoy Nyalo Andoy Nyalo Andoy Silaturahmi Tidak Bisa Dilakukan Oleh Orang Yang Demikian Silaturahmi Itu Hanya Bisa Silaturahmi Dengan Orang Hanya Bisa Dilakukan Oleh Orang Yang Dirinya Tersambung Dengan Rahmi Baru Bisa Menunjukkan Baru Bisa Menuntun Orang Lain Menuju Surga Bisa Seperti Calo Angkot Bisa Orang Lain Kesurga Dirinya Celaka Menunjukkan Orang Lain Jalan Ke Surga Bisa Sementara Dirinya Tidak Ikut Selamat Dirinya Malah Masuk Neraka Hadis Di Dalam Neraka Ada Seseorang Yang Merangkak Ngeronang Dengan Usus Terburai Ini Di Dalam Nerak Seseorang Yang Merangkak Dengan Usus Terburai Mengelilingi Sebuah Tiang Lalu Orang Orang Mengatakan Kenapa Orang Ini Ada Disini Dia Kan Dulu Yang Ketika Di Dunianya Memerintahkan Kepada Kebaikan Dan Mencegah Kepada Kemongkaran Ketika Ditanya Tanda Hanya Di Dia Ustaz Tidak Tidak Hanya Di Dia Cengdudar Raka Bukankah Dulu Kamu Ketika Di Dunia Begini Begini Iya Itu Orang Itu Sini Mengatakan Dulu Aku Memerintahkan Kepada Orang Lain Kepada Kebaikan Tapi Aku Tidak Melakukannya Dan Dulu Aku Melarang Orang Orang Melakukan Kemungkaran Tapi Justru Aku Malah Melakukannya Teta Calok Angkot Kepada Orang Lain Dia Memerintah Melarang Memerintahkan Yang Baik Melarang Hal Yang Buruk Dia Sendiri Inilah Sebaliknya Ini Ngajak Kabatur Naik Karena Angkot Angkot Pinoh Ngajak Angkot Kabatur Di Dijau Yang Terus Nyebab Ke Empat Belas Yang Intinya Aksi Reaksi Ingin Tersambung Eh Ingin Disambungkan Karena Hakikatnya Allah Sebetulnya Yang Tadi kan Fasan Yassiruh Lil Yusro Allah Yang Melakukannya Fasan Yassiruh Lil Yusro Juga Allah Yang Melakukannya Apa Yang Didapat Oleh Seseorang Dari Usahanya Allah Yang Menentukannya Dari Berdasarkan Amalnya Sendiri Di Dalam Bap Ini Allah Akan Membuat Akan Menjaga Sebetulnya Allah Akan Menjadikan Bolehnya Allah Akan Menjadikan Membuat Menetapkan Seseorang Itu Tersambung Dengan Ar-Rahmi Kalau Orangnya Sendiri Berusaha Tersambung Dengan Ar-Rahmi Tapi Kalau Orangnya Tidak Berusaha Untuk Tersambung Dengan Ar-Rahmi Allah Biarkan Tidak Tersambung Tersambung